Intro Tim rilis kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerangasem Kali ini menelusuri keberadaan Purwaters Desa Adat Bebandem Pura ini merupakan salah satu kayangan desa di Desa Adat Bebandem Secara administratif, Purwaters letak di banyak adat tingan Desa Adat Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Kerangasem Pada ketinggian 500 meter di atas permukaan laut Bila pemberdek ingin sembahyang ke Purwaters Perjalanan dapat ditempuh melalui kota Amlapura ke arah barat menuju Pasar Bebandem ke arah itara Menurut penuturan Jeruban Desa Adat Bebandem Purwaters sudah ada sejak pemerintahan Raja Sri Jayapangus pada tahun Sakas 1103 Purwaters merupakan setanak ide sangi yang wiruasa dalam manifestasinya sebagai Dewa Wisnu Seperti pada umumnya Pura di Bali, Purwaters dibagi menjadi tiga mandala Yaitu Kanista Mandala atau Jabo Sisi, Madya Mandala atau Jabo Tengah, dan Utama Mandala atau Jeruan Di Kanista Mandala terdapat beberapa bangunan pelinggih meliputi Jani Bentar, Pelinggih Apit Lawang, Pasin Penan, Balai Kul-Kul, dan dua balai pesan dekan Di Madya Mandala terdapat dua bangunan balai kong Menuju ke utama Mandala terdapat Jani Bentar yang diapit oleh Pak Letasan Jajaran Pelinggih di Barat Ketimur terdapat Pelinggih Menjangan Saluang, Pelinggih Ide Empu Kuturan Meru Tumpang II, Pelinggih Arde Narisuari Pelinggih Panggungan Pelinggih Ide Batar Lingsir Palinggih Gedong Pelinggih Rambut Sedana Pelinggih Gedong Pelinggih Batar Iseri Pelinggih Sangar Agung Pelinggih Sangiang Akasa Pelinggih Padme Capah Pelinggih Dewi Ganggu Jajaran Pelinggih dari utara ke selatan Terdapat Pelinggih Meru Tumpang III, Pelinggih Tridase Saksi Pelinggih Meru Tumpang II, Pelinggih Rua Bineda Dan Pelinggih Anglurah Sakti Selain Pelinggih-Pelinggih Pokok Di utama Mandala Juga terdapat Pelinggih Kopelik Balai Pengantep Dan Balai Biasan Tahap Renovasi Atau Pemugaran di Purwates Dilaksanakan secara bertahap Dimulai dari tahun 2001 Sampai tahun 2011 Dengan memperhatikan titik-titik kesucian Pura Tanpa harus meninggalkan peninggalan-peninggalan yang ada Pengepuan Purwates adalah keramu banjar adat dihingan Yang dibagi menjadi tiga tempek Yaitu tempek tingan Kangin Tempek tingan Tengah Dan tempek tingan Kaup Pengepuan ini bertanggung jawab penuh Atas keberadaan Pura Melikuti perbaikan Pemeliharaan Dan penyelenggaraan Upacara keagamaan Berdasarkan catatan yang ada Di Purwates sudah pernah dilaksanakan Kari Agung pada tahun 1942 Dan 2014 Pujewali atau tata keagamaan di Purwates Dapat dikelompokkan menjadi dua jenis Yaitu Upacara keagamaan yang bersifat rutin Dan upacara keagamaan yang bersifat isi dental Upacara keagamaan yang bersifat rutin Yaitu Berdasarkan perhitungan sasih Pujewali di Purwates jatuh pada Purnamaning sasih sade Dan ide bertara nyejar selama tiga hari Selain Pujewali Purnamu sade Ada juga upacara keagamaan yang berdasarkan Perhitungan waran Yaitu Aci Rejang Alit Yang jatuh pada Werspati Kliwon Ukulangkir Upacara keagamaan yang bersifat isi dental Atau pelaksanaannya sewaktu-waktu Adalah Nangluk Merana Dan upacara pengayu-wayu jagad Keunikan di Purwates Adalah terdapat dua bilah gelanggang Atau bambu runcing Yang sangat dikeramatkan oleh Keramu Banjar Adat Keringan Honon Bambu runcing tersebut Pernah keiring Saat Raja Karangasem Megepuk Gelombok Demikian Penelusuran tim rilis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Di Purwates Yaitu Tempat pemujaan ide Sangi yang widuasa Dalam eksistensi dan karismanya Sebagai Dewa Wisnu Untuk senantiasa Memohon perlindungan dan kesuburan Semoga bermanfaat Dan menambah wawasan Serta meningkatkan serada dan bakti umat Serta meningkatkan serada dan bakti umat Serta meningkatkan serada dan bakti umat